Welcome to my youtube channel Kali ini saya akan membahas tentang Asi awal dan asi akhir Atau yang disebut juga formir dan hilmi Stay tune Oke saya akan membahas tahapan asi Asi sesudah bayi itu melahirkan Yang pertama adalah kolostrum Kolostrum itu pernah saya bahas di video sebelumnya Ini bisa kamu cek ya videonya Apa itu kolostrum, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa Kolostrum itu biasanya muncul 2-3 hari Sejak ibu melahirkan Dan sesudah itu ada yang namanya asi peralihan Asi peralihan ini biasanya selama 2 minggu Sesudah asi peralihan ini barulah asi matang Asi matang itu terbagi menjadi 2 Asi awal dan asi akhir Asi awal itu disebut juga dengan formir Dan asi akhir disebut juga hilmi Asi awal ini atau dengan formir Biasanya banyak mengandung air Dan juga banyak juga mengandung protein Dan laktosa dan jat-jat isi lainnya Tapi karena susu awal ini Atau susu formir ya Banyak mengandung air Maka bila misalnya keadaan panas Atau memerlukan cairan ya Bayi itu tidak akan kekurangan cairan Karena asi awal ini banyak mengandung air Dan juga tidak perlu diberikan bayi itu adalah air putih Justru kalau misalnya dikasih air putih Air putih itu tidak mengandung jat-jat isi ya Justru nanti akan kekurangan jat-jat isi tersebut Dan juga bayi itu akan berkurang Menyusuinya karena sudah kenyang oleh air Jadi bayi-bayi yang asis kusip ya Sebaiknya tidak diberikan air putih Cukup dengan asis saja Bagaimana dengan asi akhir Asi akhir itu juga banyak mengandung protein Protein, laktosa, dan jat-jat isi lainnya Yang membedakan adalah Pada asis akhir Biasanya lemaknya ini lebih banyak Dengan lemaknya yang lebih banyak Dapat mengakibatkan Bayi itu dapat memperoleh energi yang lebih banyak Yang lebih banyak ya Yang didapat dari asis Nah kandungan asis awal dan asis akhir ini berbeda Sebaiknya pastikan Ibunya itu tetap memberikan proses menyusui Agar bayinya itu memperoleh asis awal dan asis akhir Caranya bagaimana pada saat menyusui Biarlah bayi itu melepas sendiri proses menyusuinya Jangan dihentikan Kalau dihentikan nanti bayinya itu hanya memperoleh asis awal saja Dan tidak memperoleh asis akhir Kadang ibu khawatir ya Melihat Waktu pertama kali asis itu keluar Asis awal itu yang keluar Itu warnanya encer Sangat khawatir Justru Itu Asis encer ini memang Pada asis awal warnanya tidak begitu keputihan Dibanding asis akhir ya Jadi pada saat bayinya mendapatkan asis encer ini Atau asis awal itu tetap lanjutkan Nanti dia akan mengeluarkan asis akhir Yang warnanya lebih putih dibandingkan asis Saya akan memperagakan foto Apa perbedaan asis awal dan asis akhir ini dia Sudah kita lihat bahwa asis awal ini warnanya lebih encer ya Dibanding asis akhir ya Nah saya juga pernah menyampaikan tentang tanda-tanda asis cukup ya Salah satunya yaitu Beakannya harus lebih dari 6 kali 6 1 kali ya Dan juga pertambahan berat badannya Harus minimal 500 gram Per tiap gunanya Bila Ada kejadian ya Misalnya Ibu Ibu ini Tahu bahwa BAK Bayinya itu cukup ya Lebih dari 6 kali Tapi kenapa Pertambahan berat badannya Tidak sampai 500 gram Coba ibu selediki Apakah Bayinya ini Mendapatkan asis awal hingga asis akhir Karena asis akhir ini Karena banyak mengandung lemak Ya Itulah yang dapat mengakibatkan pertambahan berat badannya Bayinya Oke demikian video saya tentang perbedaan asis awal dan asis akhir Untuk formil dan hir Mendendarin sangat bermanfaat Bagi kamu semua yang menonton video channel saya Dan merasakan bahwa video yang saya berikan ini Sangat bermanfaat Bagi teman-teman semua Tetangga atau orang lain Bisa kamu subscribe video channel saya Dan juga jangan lupa like dan komen Misalnya ada masalah ibu-ibu tentang proses manusia Mungkin mudah-mudahan bisa saya bantu Oke Sampai jumpa untuk video-video berikutnya Dadah Sampai jumpa untuk video-video berikutnya Terima kasih.